Intro Wali kota Depok, Mawad Idris berkomitmen terus memberikan perhatian kepada pos pelayanan terpadu atau pos yando Terbukti melalui program Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok yang senantiasa mengedepankan pos yando terutama dalam peningkatan kualitas kader maupun pelayanan pos yando Menurut Mawad Idris, peran pos yando dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Depok sangat signifikan Atas perannya tersebut, dirinya selalu berupaya agar dana insentif untuk pos yando setiap tahun terus meningkat Selain itu, ada pula pemberian dana hibah untuk pembangunan renovasi dan peningkatan sarana dan parasarana atau sarpras pos yando Kalau itulah, kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan berkait dengan penyuluhan sosialisasi pemberdayaan pos yando Tapi juga kita selalu meningkatkan termasuk dana operasional untuk pos yando setiap tahun kita tingkatkan Kita juga menyeimbangkan kegiatan-kegiatan di pos yando bahwa jalan dengan baik, partisipasinya semakin baik bersama kami Untuk itu, selain dana operasional juga kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh DBA-BTA Kita juga ingin mengaku lewat pos hibah Hibah ini bisa sarana-rasarana, sarpras, bisa rekomplasi atau pembangunan baru Terima kasih telah menonton!